Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang kita lanjutkan ya Guliah mekanika analitik Di bagian ini kita akan membahas Constraint Tapi sebelum itu kita coba Lihat lebih jauh tentang mekanika Untuk sistem partikel ya Oke Sebagai mana yang lalu mungkin kita lanjutkan Beransusi bahwa kita memiliki Apa namanya N buah Partikel N partikel Jadi sistem yang Tersusun atas N partikel Jadi misalkan M1 M2 M3 dan selanjutnya Mn itu Masa Partikel-partikel itu Partikel-partikel itu Nah kemudian Misalnya R1 R2 Dan selanjutnya Nanti sampai dengan Rn Itu Posisi Partikel Partikel itu Nah tentu saja Nah tentu saja Masih-masih ini merupakan Fungsi waktu ya Karena Sistem partikel itu bergerak ya Maka R1 R2 Sampai dengan Rn Itu Fungsi waktu Tentu saja Nah oleh karena itu kemudian Kita bisa menuliskan Misalnya R1 dot Kemudian R2 dot Dan selanjutnya Nanti sampai dengan Apa namanya R Sorry R ya N dot itu Jadi Oke biar Agak anu Ini Sekaligus Dibuat R3 ya Biar Apa namanya Sama dengan yang disana Ini juga ya Jadi mestinya Ini ada Apa namanya R3 dot Ya Koma Ini sama dengan Rn dot Jadi ini kecepatan Ya Jadi Kecepatan Partikel Partikel itu Ya Terus Nah ini Bagaimana yang telah kita Perjanjikan Bahwa Dalam hal ini Ri Dot Ya itu adalah Dr Per Dt Ya Dri Per Dt Ya Untuk I Tentu saja 1 2 Sampai dengan N Nah biasanya juga Orang nilisnya sebagai V ya Jadi V I Gitu Jadi kecepatan Partikel Nomor I Begitu Nah Tentu saja dari situ Kita bisa mendapatkan Misalnya Pi Jadi momentum Sorry P1 Momentum Partikel Pertama Ya Tentu saja ini sama dengan M1 Dikalikan V1 Atau M1 Dikalikan Ri Dot Gitu ya Kemudian ada P2 disini Ya Jadi ini tentu saja sama dengan M2 Ya Dikalikan dengan V2 Ya Dan selanjutnya Ya Jadi nanti sama dengan Pn Partikel Momentum linear ya Partikel nomor n Ya Jadi ini tentu saja sama dengan Mn Dikalikan dengan Vn Gitu Oke Nah Kemudian Kita coba Apa namanya Melihat Apa Sistem Partikel itu Sebagai Partikel-partikel itu Sebagai satu Kesatuan sistem itu Sehingga kemudian kita Tertarik untuk Menghitung Banyaknya Gerak Dari sistem partikel itu Ya Jadi Atau yang disebut sebagai Momentum Linear Total Sistem partikel itu Ya Jadi momentum Linear Ya Apa Sistem partikel itu Ya Tentu saja Merupakan jumlahan Ya Momentum Momentum linear Apa namanya Masing-masing partikel itu Ya Jadi Momentum Total Ya Momentum linear total Atau momentum linear Sistem partikel itu Saya tulis seperti ini Ini merupakan Banyaknya Gerak Sistem partikel itu Ya Jadi Mestinya adalah Ini P1 Ditambah P2 Ditambah Terus Ya Sampai dengan PN Nah ini Bisa ditulis Sebagai sigma Ya I Dari 1 Sampai dengan N PI Jadi ini adalah Momentum Total Momentum linear Sistem partikel itu Ya ini jumlahan Masing-masing Momentum Linear Masing-masing Benda itu Ya Nah kemudian Oleh karena itu Bisa juga ya Jadi P besar ini Bisa juga ditulis Sebagai Sigma I Dari 1 Sampai dengan N Gitu ya PI Ini tadi Bisa saya ganti dengan MI Ya Dikalikan dengan RI Dot Jadi mengingat bahwa Apa namanya VI itu sama dengan RI dot Gitu Ya Oke Begitu Nah Kemudian Masa total Ya Jadi jumlahan Dari Masa Masing-masing Partikel itu Akan kita tulis Seperti ini M besar ya M besar ini Kita sepakati Sebagai jumlahan ya Atau saya tulis gini aja ya Di M1 Ditambah M2 Ditambah Sampai dengan MN Gitu Nah ini tentu Bisa ditulis sebagai Sigma I Ya Dari 1 sampai dengan N MI Gitu Ya Gitu Nah kemudian Kalau Momentum Total P Itu dibagi dengan Masa total Ya Kita bisa Dapatkan Mengapa ini Jadi Saya tulis P Ya Dibagi dengan M Ya ini M sama dengan Seper M Ya Dikalikan dengan Sigma itu ya Sigma I Dari 1 sampai dengan N Ya Kemudian Apa namanya Itu MI Ya Dikalikan dengan RI Dot gitu Ya Seandainya kita kemudian Menyepakati Atau mengasumsikan Bahwa Masa Partikel-partikel itu Tidak berubah Ya Sepanjang Gerakan Terjadi Ya Maka kemudian kita bisa Menuliskan ungkapan ini Ya Seperti ini Jadi ini sama dengan D per DT Jadi Turunan terhadap RI ini Kita keluarkan Gitu Ya Jadi sehingga dapatkan D per DT Dari keseluruhan ini Ya Jadi seper M Lalu Dikalikan dengan Sigma ini Sigma I Dari 1 Sampai dengan N Gitu Kemudian ini MI Dikalikan dengan RI Gitu Ya RI Ya kita dapatkan Ungkapan semacam ini Ya Nah yang menarik adalah Apa yang ada di dalam Tanda kurung ini Ya Apa yang ada di tanda kurung itu Ya Nah itu akan Kita tuliskan Sebagai R besar gitu Ya Sebagai R besar Ya Jadi Jadi Dalam hal ini Ya R besar Ya Itu Sama dengan Apa Seper M Dikalikan dengan Sigma I Ya Dari 1 sampai dengan N Lalu MI Dikalikan dengan RI Nah ini Sesuatu Ungkapan yang sangat terkenal Ya Jadinya adalah Tidak lain adalah Apa namanya Posisi Ya Posisi Pusat masa Pusat masa Apa namanya Sistem partikel itu Ya Sistem Partikel Ya Boleh dikatakan bahwa Orang bisa bayangkan bahwa Apa namanya Keseluruhan Masa partikel itu Ada di situ gitu Ya Di posisi pusat masa itu Nah Jadi oleh karena itu Ungkapan Yang kita dapatkan Ya Saya tulis di sini Ya Bahwa P besar Ya Dibagi dengan M Besar Masa total Gitu Ya Itu Tidak lain adalah Apa namanya Ini Jadi D per DT D Dari R itu Pusat masa itu Ya Oke Nah dari sini Ya Atau ini juga ditulis sebagai Apa namanya R Dot gitu D per DT dari R Posisi pusat masa itu Sehingga kemudian kita Lanjutnya bisa Kita tuliskan bahwa Momentum Ya Sistem Partikel itu Ya Atau banyaknya Gerak sistem partikel itu Itu Sama dengan Apa namanya Masa Sistem partikel itu Masa total Dikalikan dengan Apa Kecepatan pusat masa Ya Kecepatan pusat masa Ya Gitu Oke Saya rasa Cukup jelas di sini ya Jadi kita Ungkap Dapatkan Ungkapan bahwa Apa namanya Momentum total Seluruhan dari Sistem partikel itu Tidaknya adalah Apa namanya Oh ini Harus ada di Ada dot ya Di situ Oke Jadi Ya Masa total sistem itu Dikalikan dengan Apa namanya Kecepatan Pusat masa Sistem partikel itu Ya Jadi kita bisa Bayangkan ada Partikel Titik ya Bermasa M besar Berada di Posisi R itu Dan bergerak gitu Ya Dengan kecepatan R dot itu Ya Sehingga kemudian memiliki Momentum Nilai M Dikalikan M besar ya Dikalikan R Besar dot itu Ya Good Nah Berikutnya Ya Jadi kita sudah mendapatkan Apa namanya Ungkapan ya Untuk sistem partikel ini Kita bisa melihatnya Sebagai suatu partikel Ya Titik bermasa M Yang berada di Pusat Masanya Begitu Oke Nah Kemudian kita coba Bicarakan sekarang Seandainya Jadi masing-masing partikel itu Itu Menderita gaya sebesar Fi gitu Jadi Misalkan Kayak di sini ya Misalkan Masing Masing Ya Masing-masing partikel Ya Itu Ya Masing-masing partikel Memenderita gaya Ya Jadi Menderita Ya Menderita Gaya Senilai Ya Masing-masing partikel Mi Ya Senilai Fi Fi Ya Oke Nah Oleh karena itu Kemudian kita bisa Apa namanya Menuliskan Gaya total Ya Gaya total yang bekerja Pada Partikel itu Ya Jadi Oleh karena itu Ya Gaya Total Ya Yang Bekerja Ya Pada Sistem Ya Saya lanjutkan di sini Ya Pada sistem Partikel Tersebut Ini Jadi F Saya tuliskan di sini F Ya Itu akan sama dengan Sigma I Dari 1 Sampai dengan N Fi Gitu Ya Itu Ya Jadi itu gaya total ya Yang bekerja pada sistem partikel itu Jika pada masing-masing partikel Mi katalah Ya Itu Bekerja gaya Senilai Fi Itu Nah kemudian kita coba Pelajari Masing-masing Gaya yang bekerja pada Partikel nomor I Itu Nah dalam hal ini Ada dua kemungkinan ya Jadi ada gaya luar Jadi gaya luar Gaya yang Bekerja pada partikel nomor I Tapi gaya itu Tidak berasal dari Salah satu Apa namanya Partikel Ya Lainnya Gitu Ya Jadi ini saya tulis sebagai Fi A Gitu Jadi sebagai gaya luar Gitu ya Entah misalnya Oleh gravitasi Atau Gesekan Ya Dan lain sebagainya Ya Nah Ditambah dengan Gaya Yang dilakukan Oleh Partikel lain Katalah nomor J Pada partikel nomor I Itu Ya Jadi bisa ada kemungkinan Interaksi Antar partikel Ya Dalam sistem Partikel itu terjadi Ya Jadi misalnya Partikel-partikel bermuatan Atau mungkin ada Gravitasi dan sebagainya Gitu ya Atau interaksi yang lain Pokoknya interaksi Antar partikel itu Saya tulis sebagai Ini Gaya yang dialami oleh Partikel nomor I Karena interaksi dengan Partikel nomor J Gitu Ya Nah Dalam hal ini Maka Akan berlaku ini Ya Jadi Fij Itu sama dengan Minus ya Sama dengan Minus Fji Ya Jadi Aksi reaksi Jadi ini apa Sangat reaksi Ini dikerjakan oleh Partikel J Kepada partikel nomor I Ini dikerjakan oleh partikel I Nomor I Kepada partikel nomor J Gitu Nah Oleh karena itu Kalau kemudian Dijumlahkan Keseluruhannya Jadi Gaya total Ya Yang bekerja pada Apa namanya Partikel Nomor Apa namanya Nomor Nomor I Ya Nomor I Eh sorry Gaya total yang bekerja pada Sistem partikel itu Maaf ya Mestinya sama dengan tadi Ya Sigma Ya I Dari 1 sampai dengan N Ya Dalam kurung ini Tentu saja FI Ya A Ditambah dengan F IJ Gitu Ya Dalam ini Apa namanya Nanti Arjibatasi bahwa I Lain dari J Gitu Ya Jadi Bisa juga Di Asumsi F I Itu sama dengan 0 Misalnya Ya Oke Nah ini Tentu akan sama dengan Sigma I Ya Dari 1 sampai dengan N Kemudian F I A Gitu Ya Lalu Ditambah dengan Sigma I Ya Dari 1 sampai dengan N Lalu ada FIJ ini Ya FIJ Ya Sudah saya katakan tadi Karena adanya ini Ya Kemudian ini tentu Akan Lenyap gitu Sehingga kemudian Gaya total Yang bekerja pada Sistem partikel itu adalah FIJ Ya FIJ Nah Kalau kita tinjau masing-masing partikel Ya Maka Sigma Ya Masing-masing Ini FIJ Ya FI Ya Atau ini Kebetulan tentu saja Ya Ini Apa namanya Ya Akan sama dengan Ya Akan sama dengan Apa D D per DT Dari PI Gitu Ya Oke Begitu Ya Sehingga kemudian kalau Kita jumlahkan Ya Kalau kita jumlahkan Ya Semuanya Ya Kita masukkan Ya Jadi Kalau ini jumlahkan semuanya kan Jadi Sigma FI Ya I dari 1 Sampai dengan N Gitu Lalu Apa namanya Disini ada Ada Apa Akan sama dengan Ya Atau gini ya Saja ya Sigma I Dari 1 Sampai dengan N Begitu Ya Disini ada Apa namanya D PI Per DT Gitu Ya Oke Sehingga kemudian Selanjutnya Ya Ini akan Sama dengan Oke D per DT nya Bisa dikeluarkan Ya Jadi kita dapatkan D per DT Lalu Ada sigma I Dari 1 Sampai dengan N Begitu Lalu PI Ya Ingat tadi bahwa Jumlahan Kita sudah tuliskan Disana tadi ya Bahwa ini Tentu sama dengan P total Jadi ini D per DT Pada P total itu Ya Jadi kita dapatkan Kesimpulan ini Bahwa Gaya total Yang bekerja pada Sistem Partikel itu Ya Itu akan sama dengan Laju perubahan Momentum Linear total Terhadap waktu Ya D per DT Dari P Tadi Ya Nah Tentu saja Kita bisa Apa namanya Menuliskan P itu Sebagai masa Dikalikannya tadi Ya Jadi Kita bisa tuliskan Ini sama dengan D per DT Ya Dari Apa namanya M Dikalikan R Ya Dot gitu Ya Ini bisa Masuk ya Jadi M nya Bisa Ditaruh Di luar Lalu ini D per DT Dari R Dot Itu Ya Oke Jadi Kalau dot nya Saya buang Ini Kuadrat ya Jadi D per DT Kuadrat Dari R Itu Nah Kemudian ini Bolehlah disebut Sebagai A Misalnya Ya Sekarang kita Dapatkan Ungkapan Bahwa Gaya total Yang bekerja Pada sistem Partikel Itu Itu Akan Sama Dengan Masa Sistem Partikel Itu Ya Dikalikan Dengan Percepatan Pusat Masanya Ya Oke Berlagu semacam Ini Jadi Kalau Kita Bicara Tentang Apa namanya Sistem Partikel Maka Dan Masing-masing Sistem Partikel Itu Menirta Gaya Maka Gaya Total Yang Bekerja Pada Sistem Partikel Itu Akan Sama Dengan Masa Total Sistem Partikel Itu Dikalikan Percepatan Pusat Masa Sehingga Kemudian Kita Bisa Menghitung Apa Namanya Gerak Pusat Masa Itu Kalau Memang Ada Gaya Total Yang Bekerja Pada Sistem Partikel Itu Good Itu Ya Nah Kemudian Coba Kita Lihat Apa Namanya Gerak Sistem Partikel Itu Dari Pusat Masa Ada Hal Yang Menarik Disitu Ya Ada Hal Yang Menarik Jadi Misalkan Kita Sepakati Ya Jadi Kita Melihat Ya Posisi Masing-masing Partikel Itu Dari Pusat Masa Jadi Misalnya Jadi Ini Ya Misalnya Ini Sistem Koordinat Yang Fix Di Dalam Ruang Kemudian Katakanlah Ini Posisi Partikel Nomor Satu Ini Partikel Nomor Dua Dan Seterusnya Dan Misalnya Ini Adalah Posisi Partikel Nomor Ri Oke Ya Dan Seterusnya Masih Masih Banyak Lagi Misalnya R3 Gitu Ya Dan Seterusnya Banyak Sekali Jadi Partikel 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 Yang Kita Tinjau Tadi Nah Misalnya Sistem Partikel Partikel Nomor E Disini Nah Kemudian Misalnya Ini Adalah Pusat Masa Ini Adalah Pusat Masa R Tadi Ya Kemudian Kita Bisa Melihat Apa Namanya Bisa Mengukur Posisi Atau Menentukan Posisi Partikel Nomor I Itu Dari Pusat Masanya Saya Tersini Jadi Ini Posisi Relatif Partikel Nomor I Dari Pusat Masa R Akan Saya Sebagai R Aksen I Nah Dari Situ Kita Melihat Bahwa R Aksen I Ya Itu Sama Dengan Apa R I Ya Dikurangi Dengan R Besar Dengan R Besar Adalah Pusat Masa Itu Nah Nah Sekarang Kita Lihat Apa Namanya Terus Saya Ini Kalau Diturunkan Kita Dapatkan Ungkapan Ini Jadi R Aksen I Dot Ini Vector Oke Itu Itu Sama Dengan Ini R I Dot R I Dot Kemudian Ya Ini Dot Kemudian Dikurangi Dengan R Ya Dot Jadi Kecepatan Pusat Masa Itu Jadi Orang Bisa Melihat Bahwa R I Aksen Dot Ini Adalah Kecepatan Partikel Nomor I Dilihat Dari Pusat Masa Ya Pusat Masa Tentu Saya Bergerak Sehingga Apa Namanya Kita Mengatakan Bahwa Kecepatan Relatif Ya Oke Nah Kemudian Kalau ini Kedua ruas ini Kita kalikan Dengan Mi Kita Dapatkan Ini Jadi Mi Ya Dikalikan Dengan R I Dot Gitu Ya Itu Tentu Tentu Akan Sama Dengan Mi Ya Dikalikan Dengan R Ini Pakai Aksen Ya R I Dot Ya Dikurangi Dengan Mi Ya Dikalikan Dengan R Dot Begitu Oke Selanjutnya Kita jumlahkan Ya Kita jumlahkan Kedua ruas itu Ya Sigma I Dari Satu Sampai Dengan Atau Atas Dia Sigma I Ya Dari Satu Sampai Dengan N Mi Ri Ri Aksen Dot Gitu Ya Sama Dengan Ini Sigma I Dari Satu Sampai Dengan N Mi Ya R I Dot Oke Nah Itu kemudian Dikurangi Dikurangi Dengan Apa Ya Sigma I Dari Satu Sampai Dengan N Mi Ya Dikalikan Dengan R Gitu Dot Ya Oke Tentu Kita bisa Menuliskan Ini Ini sama Dengan P Ya Aksen Total Gitu Ya Jadi Ini masing-masing P aksen Ya Ini masing-masing P aksen Ya P aksen I Jadi Momentum Linear Partikel Nomor I Diukur Dari Pusat Masa Gitu Dijumlahkan Sehingga Dapatkan P aksen Total Itu P aksen Besar Jadi Momentum Total Sistem Partikel Kalau Dihukur Dari Busat Masa Gitu Ya Ini Akan Sama Dengan Tentu Saja Ini Ya Tadi Sudah Kita Hitung Ya Ini Tentu Asalah Momentum Partikel Nomor I Dihukur Dari Kerangkacuan Awal Tadi Jadi Itu Akan Sama Dengan P Total Ya Oke Nah Ini Masa Total Jadi Kurangi Dengan Masa Total Dikalikan Dengan R Dot Gitu Nah Kita Tahu Bahwa Ini Juga Merupakan P Besar Gitu Jadi Sama Dengan Nol Oke Lihat Disitu Ya Oke Jadi Dilihat Jika Dilihat Dari Pusat Masa Ya Maka Momentum Total Sistem Partikel Itu Sama Dengan Nol Ini Kesimpulian Yang Penting Jadi Kalau Dilihat Dari Pusat Masa Maka Apa Namanya Momentum Total Sistem Partikel Itu Sama Dengan Nol Ya Sekarang Kita Mulai Membahas Constrain Atau Kendala Gitu Ya Jadi Kalau Kita Apa Namanya Meninjau Sebuah Partikel Bebas Di dalam Ruang Tiga Dimensi Ya Orang Mengatakan Bahwa Partikel Itu Memiliki Tiga Derajat Kebebasan Gitu Ya Jadi Dalam Hal Ini Kemudian Orang Bisa Untuk Kasus Ini Jadi Ruang Konfigurasi Partikel Itu Otomatis Juga Ruang Real Jadi Orang Bisa Menuliskan Bahwa Posisi Partikel Itu Dengan Apa Z Jadi Ini Sekaligus Menunjukkan Konfigurasi Ya Partikel Itu Gitu Ya Untuk Kasus Ini Oke Nah Kemudian Oleh karena Itu Partikel Itu Bebas Bergerak Gitu Dia Dikatakan Meliki Tiga Derajat Derajat Kebebasan Gitu Artinya Bahwa Dia Bisa Bergerak Ya Misalnya Ke Kiri Ke Kanan Gitu Atau Ke Atas Ke Bawah Gitu Ya Masuk Bidang Gambar Keluar Bidang Gambar Gitu Contohnya Jadi Apa Namanya Gerak Yang Bisa Dialami Atau Dilakukan Oleh Benda Ini Tadi Jadi Bisa Kesana Bisa Juga Kesana Jadi Orang Mengatakan Bahwa Partikel Itu Memiliki Tiga Derajat Kebebasan Oke Nah Kemudian Kalau Partikel Itu Ya Itu Misalnya Dikasih Lubang Kemudian Dimasukkan Ke Apa Namanya Kawat Itu Ya Dimasukkan Kawat Ya Jadi Ini Kawatnya Ini Kawatnya Begitu Oke Partikel Itu Dikasih Lubang Lalu Ini Kesana Misalnya Ya Kawat Lurus Gitu Misalnya Kawat Lurus Gitu Nah Dalam Ini Kemudian Partikel Itu Hanya Bergerak Sepanjang Kawat Itu Gitu Jadi Artinya Bahwa Sekarang Kita Menggambarkan Partikel Posisi Partikel Itu Ya Atau Konfigurasi Partikel Itu Cukup Dengan Katalah X Jadi Misalnya Ini Sepanjang Apa Namanya Kawat Itu Kita Sebagai Sumbu X Misalnya Ya Maka Sekarang Kita Bisa Menggambarkan Apa Namanya Posisi Partikel Itu Cukup Dengan Koordinat Satu Koordinat X Itu Saja Ya Kita Katakan Bahwa Ada Reduksi Apa Derajat Kebebasan Dari Tiga Menjadi Satu Jadi Tiga Menjadi Satu Kalau Kita Pilih Ini Sebagai Sumbu X Maka Tentu Kita Bisa Katakan Bahwa Y Itu Sama Dengan Jadi Seharusnya Koordinatnya Kan Di dalam Ruang Koordinatnya X X Z Z Z Tapi Karena Kemudian Kita Paksa Partikel Itu Bergerak Sepanjang Apa Namanya Sumbu X Saja Maka Kemudian Tentu Saja Z Sama Dengan Suatu Tetapan Tetapan Ya Bisa Suga Dipilih Nol Misalnya Ya Kalau Itu Sumbu X Ya Maka Ini Boleh Dikatakan Ini Nol Itu Jadi Z Nol Kemudian Z Sama Dengan Nol Jadi Derajat Kebebasan Partikel Itu Yang Semula Tiga Karena Kita Paksa Bergerak Sepanjang Sumbu X Itu Ya Maka Apa Namanya Partikel Itu Sekarang Memiliki Satu Derajat Kebebasan Ya Ini X Saja Dua Derajat Kebebasan Yang lain Dimatikan Ya Karena Adanya Apa Namanya Kawat Ini Tadi Ya Oke Dalam Hal ini Kita Lihat Bahwa Partikel Itu Dipaksa Bergerak Sepanjang Kawat Itu Jadi Oleh Gaya Gaya Pemaksa Gaya Constrain Itu Ya Jadi Gaya Normal Ya Terhadap Kawat Itu Ya Jadi Bisa Kemana Mana Jadi Arahnya Yang jelas Tegak Lurus Terhadap Kawat Itu Jadi Kalau Kawat Itu Mau Bergerak Berusaha Ke Atas Maka Kemudian Oleh Gaya Normal Kawat Itu Ke Bawah Menahan Gerak Partikel Sebaliknya Kalau Partikel Mau Bergerak Ke Bawah Maka Oleh Gaya Normal Ke Atas Partikel Itu Paksa Tetap Berada Pada Sepanjang Kawat Itu Nah Ini Yang Kemudian Disebut Sebagai Gaya Pemaksa Kawat Itu Kita Paksa Bahwa Partikel Itu Mengalami Constrain Atau Kendala Sehingga Bergerak Pada Sepanjang Garis Lurus Itu Atau Kawat Itu Ya Nah Gaya Yang Menyebabkan Partikel Itu Bergerak Sepanjang Kawat Itu Kita Sebut Sebagai Gaya Kendala Yang Tidak Lain Gaya Normal Yang Dilakukan Oleh Kawat Pada Partikel Itu Ya Nah Kemudian Apa Namanya Bisa Misalnya Kawat Itu Kita Bengkok Kan Jadi Kalau Kawat Itu Kita Bengkok Kan Misalnya Begini Ya Kawat Kita Bengkok Kan Misalnya Begitu Ya Jadi Partikel Itu Juga Akan Bergerak Sepanjang Kawat Yang Bengkok Itu Tentu Saja Gitu Ya Jadi Sekali lagi Bahwa Gaya Normal Pada Kawat Itu Akan Menjaga Partikel Itu Tetap Berada Sepanjang Kawat Itu Jadi Kalau Di sini Gaya Normal Lihat Lihat Terhadap Kawat Jadi Ke Arah Manapun Gitu Ya Ke Arah Manapun Sana Kemudian Bisa Kesana Ke Arah Manapun Sepanjang Kawat Itu Ke Atas Ini Seharusnya Kesini Jadi Maaf Ini Kalau Gambarnya Keliru Jadi Mestinya Cukup Bisa Digambar Gini Aja Jadi Ya Kalau Digambar Gini Ini Gaya Normal Kesana 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 Kemudian Masuk Kesana Ya Gitu Kira-kira Pokoknya Normal Terhadap Galur Terhadap Kawat Itu Nah Kalau Partikel Itu Ada Di sini Misalnya Maka Partikel Itu Harus Belok Nah Untuk Membelok Kan Diperlukan Gaya Normal Di Kesana Jadi Kalau Partikel Itu Maunya Bergerak Lurus Sesuai Dengan Ini Tadi Bergerak Kesana Dan Dari Sini Akan Bergerak Lurus Tapi Kemudian Oleh Gaya Normal Terhadap Kawat Itu Dia Dibelokkan Sehingga Partikel Kemudian Bergerak Sepanjang Kawat Yang Membelok Itu Yang Bengkok Itu Jadi Sekil lagi Ada Gaya Normal Kesana Nah Jadi Tungguh Kesana Jadi Semua Arah Apa Namanya Terhadap Kawat Nah Jadi Dalam Ini Sekali lagi Bahwa Benda Sekarang Bergerak Sepanjang Kawat Yang Bengkok Itu Nah Itu Constrain Jadi Itu Yang disebut Constrain Kendala Jadi Sekali lagi Tetap Bahwa Apa Namanya Derajat Kebebasannya Jadi Apa Namanya Satu Satu Derajat Kebebasan Nah Disitu Berperan Adanya Gaya Constrain Gaya Kendala Yang Menyebabkan Partikel Itu Bergerak Tetap Sepanjang Kawat Meskipun Harus Membelok Itu Nah Tentu Kita Bisa Membuat Contoh Yang Lebih Ekstrim Lagi Ini Bahwa Kawat Itu Membentuk Lingkaran Kawat Itu Membentuk Lingkaran Misalnya Sehingga Partikel Bergerak Sepanjang Lingkaran Partikel Bergerak Sepanjang Lingkaran Misalnya Lingkaran Yang Dimaksud Itu Partikel Bergerak Sepanjang Lingkaran Itu Ya Dalam ini Juga Sama Jadi Bahwa Partikel Itu Tetap Berada Atau Harus Bergerak Sepanjang Lingkaran Itu Karena Ada Gaya Normal Terhadap Apa Namanya Kawat Itu Yang Bekerja pada Gaya Normal Oleh Kawat Itu Pada Partikel Yang Berada Di Dalam Kawat Itu Berada Pada Kawat Itu Oke Jadi Ini Nampaknya Kurang Benar Lingkarannya Oke Nah Jadi Artinya Bahwa Sekarang Partikel Bergerak Sepada Kawat Itu Nah Disini Kemudian Kita Bisa Tuliskan Jadi Misalnya Kawat Itu Kita Letakkan Pada Sumbu Apa Namanya X Begitu Dan Jari-jari Kawat Itu Misalnya R Maka Kita Dapatkan Bahwa Z Misalnya Itu Sama Dengan Nol Karena Ada Bidang X Kemudian X Tidak Bebas Disitu X Kwadrat Ditambah Z Kwadrat Sama Dengan R Kwadrat Nah Disini Juga Begitu Jadi Misalnya Kawat Ini Ada Bidang X Z Maka Z Ini Sama Dengan Nol Kemudian X Dan Z Itu Dihubungkan Oleh Suatu Persamaan Persamaan Jadi Persamaan Yang Menentukan Kurva Yang Dibentuk Oleh Kawat Itu Oke Nah Berikutnya Kita Bisa Bicarakan Yang Lain Jadi Kita Lihat Disini Bahwa Adanya Constrain Tadi Mengurangi Derajat Kebebasan Dari Tiga Menjadi Satu Sebagai Contoh Disini Kemudian Kita Bisa Mengambil Contoh Yang Lain Jadi Misalnya Partikel Seharusnya Bergerak Di Ruang Tiga Dimensi Dari Infinite Minus Infinite Sama Infinite Untuk Sumbu X Jadi X Itu Jadi X Itu Seharusnya Antara Minus Infinite Sama Infinite Demikian Juga Apa Namanya Z Itu Kemudian Z Juga Begitu Antara Minus Infinite Sampai Dengan Infinite Jadi Ini Z Itu Nilai Z Yang Mungkin Dimiliki Partikel Itu Partikel Bebas Tanpa Constrain Memiliki Derajat Kebebasan Dalam Ruang Tapi Bisa Juga Kendala Constrain Itu Tidak Mengurangi Derajat Kebebasan Jadi Constrain Tidak Mengalami Derajat Kebebasan Tapi Mengurangi Wilayah Gerak Dari Partikel Itu Sebagai contoh Jadi Kalau saya punya Partikel Ini Tadi Lalu Partikel Itu Saya Jebak Di Dalam Suatu Bejana Begitu Jadi Saya Jebak Dalam Suatu Bejana Misalnya Kubus Jadi Misalnya Partikel Itu Saya Jebak Pada Kubus Ini Sorry Ini Kubus Gambarnya Gini Atau Apalah Pokoknya Bejana Bejana Jadi Partikel Masuk Di Dalam Itu Nah Di Dalam Hal Ini Apa Namanya Derajat Kebebasan Partikel Tidak Berkurang Ya Karena Posisi Daya Partikel Itu Masih Ditentukan Oleh Ini Tadi X Z Dan Z Dimana X Z Dan Z Bebas Satu Dari Yang Lain Gitu Tetapi Partikel Tidak Bisa Keluar Dari Bejana Itu Sehingga Kemudian Nilai X Z Z Terbatas Tidak Meliputi Seluruh Ini Tadi Yang Saya Gambarkan Di Atas Di Depan Tadi Tetapi X Z Z Itu Ya Gitu Ya Jadi Misalnya Kupus Kalau Bejananya Berubah Kupus Maka X Z Z Itu Juga Akan Terbatas Jadi Misalnya X Z X Itu Antara Minus A Sampai Dengan A Kemudian Z Juga Begitu Antara Minus A Sampai Dengan A Kemudian Z Juga Sama Jadi Antara A Sampai Dengan Minus A Sampai Dengan A Nah Contohnya Jadi Wilayah Gerak Dari Partikel Itu Terbatas Akhirnya Tidak Melibuti Seluruh Ruang Tetapi Hanya Pada Atau Di Dalam Bejana Itu Nah Bisa Dibatih Juga Jadi Misalnya Jadi Partikel Bebas Kemudian Apa Namanya Kita Membatasi Partikel Itu Dengan Jalan Agar Partikel Itu Tidak Masuk Ke Wilayah Atau Pusat Atau Titik Tertentu Jadi Kita Apa Namanya Titik Tertentu Sehingga Cukup Apa Namanya Pejal Tegar Partikel Ada Di Luar Sehingga Partikel Terlarang Untuk Masuk Dalam Wilayah Itu Ini Juga Jenis Apa Namanya Pembatasan Wilayah Gerak Dari Partikel Itu Jadi Partikel Hanya Bergerak Di Luar Bejana Itu Partikel Tidak Mungkin Masuk Kedalam Bejana Itu Ini Contoh Konsen Yang Lain Sekali Ini Jenis Dengan Itu Tadi Bahwa Ini Mengurangi Wilayah Gerak Dari Partikel Itu Oke Nah Berikutnya Jadi Kita Coba Bicara Dulu Kasus Kasus Yang Mungkin Nanti Bisa Kita Bahas Lebih Lanjut Kita Kemukakan Dulu Kasus Yang Kemudian Kita Bahas Lebih Lanjut Nah Berikutnya Adalah Ini Jadi Kalau Saya Munya Dua Partikel Dua Partikel Jadi Masing-masing Partikel Ini Bermasa M1 Ini Bermasa M2 Misalnya Posisinya Ini R2 Yang Ini Posisinya Adalah R1 Ya Oke Anda Bisa Apa Namanya Dari Situ Ruang Konfigurasi Kalau Kita Bicara Sistem Partikel Kita Selalu Bicara Ruang Konfigurasi Ruang Konfigurasi Sistem Partikel Itu Tentu Ini Jadi Kita Tuliskan Koordinatnya Ditentukan Oleh Ini Jadi Konfigurasi Sistem Partikel Ditentukan Oleh Totalitas Keseluruhan Dari Apa Namanya Posisi Partikel Partikel Itu Jadi Degambarkan Oleh Ini R1 R2 Atau Kalau Kita Bicara Ruang Konfigurasinya Adalah Ruang Abstrak Berdimensi 6 Dengan Koordinat Adalah X1 X2 Sorry Y1 Z1 Kemudian Apa Namanya X2 Z2 Lalu Z2 Jadi Konfigurasi Partikel Sistem Partikel Itu Kebetulan Hanya Tersun Atas Dua Partikel Itu Oleh Karena Itu Digambarkan Dengan Suatu Titik Dengan Koordinat Ini Dalam Ruang Abstrak Berdimensi 6 Nah Kemudian Jadi Masing-masing Ini Bebas Bervariasi X1 Z1 Z1 X2 Z2 Z2 Nah Kemudian Kalau Partikel Itu Antara Partikel Itu Saya Pasang Batang Ringan Saya Hubungkan Dengan Batang Ringan Dan Fix Di Ujung-ujungnya Jadi Partikel Berada Di Ujung Batang Batang Itu Katalah Batang Itu Panjangnya L Nah Tentu Saja Sekarang Partikel Itu Tidak Lagi Bebas Bergerak Masing-masing Jadi Bergerak Tetapi Kedua Partikel Itu Akan Selalu Berada Pada Jarak L Satu Dari Yang L Oke Artinya Bahwa Partikel Itu Akan Apa Namanya Ya Selalu Bersama Gitu Ya Pada Jarak L Meskipun Pada Jarak L Oke Nah Sehingga Orang Bisa Menuliskan Apa Namanya Hubungan Jadi Artinya Bahwa Masing-masing X1 Y1 Z1 X2 Z2 Z2 Ini Tidak Bebas Satu Dari Yang Lain Gitu Jadi Yang Jelas Kita Bisa Tuliskan Persamaan Ini Jadi Bahwa Jarak Antara Kedua Partikel Itu Selalu Sama Dengan L Padahal Jarak Antara Kedua Partikel Itu Adalah Ini Akar Dari X2 Min X1 Dikwadratkan Ditambah Dengan Z2 Minus Y1 Dikwadratkan Ditambah Dengan Z2 Min Z1 Dikwadratkan Lalu Dipangkatkan Setengah Ya Itu Harus Sama Dengan L Nah Dilihat Disitu Bahwa Apa Namanya Ada Persamaan Ini Yang Kemudian Apa Namanya Membuat Partikel Itu Kedua Partikel Itu Tidak Sorry Koordinat Koordinat Ini Tadi Kedua Partikel Itu Tidak Bebas Satu Dari Yang Lain Karena Terkait Dengan Satu Persamaan Ini Ya Disitu Lihat Jadi Ada Sesuatu Yang Mencegah Partikel Itu Bebas Bergerak Sendiri Sendiri Itu Ya Itu Juga Kan Kita Kenal Adanya Al Constrain Atau Kendala Disitu Ya Yang Menjadikan Kedua Partikel Itu Tidak Bebas Satu Dari Yang Lain Gitu Oke Nah Sebenarnya Masih Banyak Contoh Yang Bisa Dibicarakan Tapi Yang Jelas Paling Tidak Kita Sudah Mulai Jelas Jadi Kalau Kemudian Partikel Partikel Itu Bebas Tidak Bebas Lagi Bergerak Tidak Bebas Bergerak Masing Masing Sendiri Sendiri Terkait Oleh Suatu Ruang Konfigurasinya Akan Berubah Jadi Ruang Konfigurasinya Akan Berubah Maksudnya Tadi Ruang Konfigurasinya Juga Berubah Artinya Ruang Konfigurasinya Wilayah Besarnya Ruang Konfigurasi Berkurang Untuk Kasus Yang Ini Tadi Kalau Yang Lain Nanti Bukan Hanya Berkurang Besarnya Tapi Juga Berkurang Dimensinya Berkurang Dimensinya Kemudian Kita Coba Bicarakan Lebih Sistematis Tentang Constrain Itu Jadi Nanti Akan Kita Kenal Ada Dua Macam Constrain Jadi Menurut Bentuk Apa Namanya Bentuk Kendalanya Menurut Constrain Ya Ini Constrain Yang Mengurangi Derajat Kebebasan Sehingga Nanti Kalau Sistem Partikel Itu Mengalami Constrain Yang Semacam Ini Yang disebut Constrain Yang Holonomik Maka Derajat Kebebasannya Berkurang Dimensi Dari Ruang Konfigurasinya Berkurang Oke Itu Kemudian Ada Constrain Yang Mengurangi Wilayah Gerak Tadi Ada Constrain Yang Mengurangi Wilayah Gerak Oke Nah Juga Ada Constrain Yang Apa Namanya Nanti Bukan Mengurangi Wilayah Gerak Tapi Mengurangi Apa Namanya Derajat Kebebasan Momentumnya Mengurangi Derajat Kebebasan Momentumnya Derajat Kebebasan Konfigurasi Apa Namanya Posisinya Dalam ruang Tidak berubah Tetapi Derajat Kebebasan Nilai Momentumnya Itu Momentum Linear Itu Berkurang Nah Itu Concern yang lain Yang disebut sebagai Concern Non-holonomik Jadi Concern yang Mengurangi Batas Apa Mengurangi Wilayah Gerak Itu Concern Concern Non-holonomik Jadi Ada Dua Jenis Concern Non-holonomik Yang pertama Adalah Yang Mengurangi Wilayah Gerak Dari Sistem Partikel Itu Yang kedua Adalah Yang Mengurangi Derajat Kebebasan Nilai Momentum Linear Sistem Partikel Itu Nah Itu Kira-kira Yang akan Apa Namanya Kita Bicarakan Tapi Yang pertama Yang akan Kita Bicarakan Adalah Constrain Yang Holonomik Ini Constrain Yang Mengurangi Derajat Kebebasan Sistem Partikel Itu Sehingga Ruang Konfigurasi Sistem Partikel Itu Memiliki Dimensi Kurang Dari Dimensi Ruang Konfigurasi Kalau Partikel Itu Tanpa Constrain Holonomik Itu Tadi Oke Saya Balik Dulu Ya Coba Saya Tulis Constrain Constrain Atau Kendala Kendala Jadi Ini Ada Dua Jadi Saya Tulis Gini Ya Ini Agak Keras Ya Ada Dua Ini Saya Tut Non Holonomik Ya Yang Tadi Holonomik Holonomik Ya Ini Mengurangi Mengurangi Derajat Kebebasan Derajat Kebebasan Ya Atau Mengurangi Dimensi Ruang Konfigurasi Gitu Ya Kemudian Ini Ada Non Holonomik Non Holonomik Gitu Ya Nah Di Non Holonomik Ada Dua Jenis Ya Ada Dua Jenis Yang Yang Pertama Constrain Yang Mengurangi Atau Holonomik Pertama Jenis Pertama Constrain Non Ya Holonomik Holonomik Jenis Pertama Jenis Pertama Nah Dalam ini Mengurangi Mengurangi Wilayah 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 Atau Menyusutkan Wilayah Gerak Gitu Ya Kemudian Yang kedua Constrain Non Ya Holonomik Jenis Kedua Jenis Kedua Nah Ini Mengurangi Apa Namanya Kebebasan Ya Atau Derajat Kebebasan Ya Derajat Kebebasan Derajat Kebebasan Momentum Kita akan Coba Pertama Kita akan Diskuskan Dengan Yang Holonomik Dulu Ya Di dalam Ini Kemudian Karena Apa Namanya Mengurangi Derajat Kebebasan Maka Nanti Constrain Ini Juga Bisa Dikatakan Suatu Constrain Atau Kendala Yang Bisa Dirumuskan Sebagai Suatu Persamaan Sementara Yang Ini Yang Non Holonomik Jenis Pertama Mengurangi Wilayah Gerak Itu Constrain Yang Harus Dituliskan Dalam Bentuk Ketaksamaan Karena Nanti Ada Pembatasan Bagi Nilai-nilai Koordinat Yang Ada Di Sana Oke Kemudian Constrain Non Holonomik Jenis Kedua Itu Harus Dirumuskan Sebagai Apa Kaitan Antara Diferensial Diferensial Dari Koordinatnya Itu Yang Tidak Eksak Oke Itu Nanti Kita Bicarakan Setelah Itu Ya Sekarang Kita Bicarakan Satu Per-satu Jenis Constrain Tadi Secara Lebih Detil Jadi Yang Pertama Kendala Atau Constrain Holonomik Holonomik Seperti Yang Saya Kata Tadi Apa Namanya Kendala Ini Mengurangi Derajat Kebebasan Gitu Ya Nah Ciri dari Apa Namanya Constrain Yang Holonomik Ini Adalah Bahwa Constrain Itu Bisa Direalisasikan Dalam Bentuk Persamaan Constrain Sebagai Contoh Misalnya Awalnya Kita Punyai N Partikel Partikel Nah Kalau Kita Punya N Partikel Tidak Ada Constrain Bebas Satu dari Yang Lain Maka Tentu Saja Apa Namanya Ini Akan Memiliki Ruang Konfigurasi Ruang Konfigurasi Jadi Konfigurasi Di dalam Sistem Partikel Itu Misalnya Dinyatakan Dengan Ini Jadi Keseluruhan Totalitas Dari Apa Namanya Posisi Partikel Itu Mulai R1 Posisi Partikel Pertama R2 Posisi Partikel Pertama Terus Nanti Sampai Dengan Rn Nah Di dalam Ruang Di dalam Apa Namanya Hal ini Maka Kemudian Ini Bisa Diwujudkan Dalam Bentuk Suatu Ruang Yang Berdimensi 3N Jadi Koordinat Ada 3N Jadi Kalau Saya Tulis Di Sini Misalnya Adalah X1 X2 Z1 Lalu Z1 Terus Nanti Sama Dengan Xn Zn Lalu Zn Gitu Jadi Suatu Ruang Yang Apa Namanya Di Apa Di Diberi koordinat Jadi Titik-titiknya Bisa Diberi koordinat Ini Jadi mulai X1 Z1 Z1 X2 Z2 Z2 Terus Sampai Nanti Xn Zn Zn Nah Ini Biasanya Kemudian Ruang Semacam Itu Kita Tulis Sebagai R Pangkat 3N Jadi Berdimensi 3N Artinya Memiliki Derajat Kebebasan Sebesar 3N Itu Nah Kemudian Di dalam Hal ini Concern yang Sifatnya Non-holonomik Semacam Ini Kemudian Muncul Persamaan Persamaan Yang mengaitkan Apa namanya Ini Posisi-posisi Partikel itu Atau mungkin Secara lebih detail Apa namanya Koordinat-koordinat itu Jadi Persamaan Persamaan Yang mengaitkan 3N Koordinat itu Nah Persamaan itu Misalnya Akan saya tulis Sebagai Ini Jadi Misalnya F1 Yang bergantung pada R1 R2 Gitu Nah Sama dengan Rn Gitu Ya Dalam ini Bisa juga Bergantung pada Waktu Gitu Ya Nah Ini Sama dengan 0 Ya Tentu Tidak hanya Satu Persamaan Persamaan yang muncul Misalnya K Buah Persamaan Jadi Ini F2 Ya Lagi Bergantung pada R1 R2 Ya Sampai dengan Rn Lalu ada T disitu Misalnya Ya Sang eksisit ya Bergantung pada Waktu Contraint 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 Ya Ini Sama dengan 0 Terus Nanti Sampai dengan Fk Misalnya Ya Jadi R1 R2 Ya Sampai dengan Rn Ya Kemudian Ini T Ya Dari ini Sama dengan 0 Ya Nah Ini Disini Misalnya Kita Asumsikan Ada K Buah Kendala Atau Persamaan Kendala Ya Adakah Buah Persamaan Kendala Nah Buah Persamaan Kendala Ini Nanti Yang Mengurangi Derajat Kebebasan Itu Ya Sehingga Kemudian Ini Persamaan Ini Akan Mengurangi Mengurangi Derajat Kebebasan Ya Sekali lagi Bahwa Ciri Apa Namanya Constrain Yang Holonomics Itu Bisa Dinyatakan Sebagai Persamaan Persamaan Constrain Semacam Ini Kalau Ada K Buah Persamaan Kendala Atau Constrain Maka K Itu Akan Mengurangi Derajat Kebebasan Ya Sebesar K Itu Jadi Oleh karena Itu Dari Sini Nanti Akan Kita Dapatkan Bahwa Derajat Kebebasan Sistem Yang Apa Namanya Di Bawah Kendala Semacam Itu Itu Akan Sama Dengan Derajat Derajat Kebebasan Awal Tanpa Kendala Jadi 3N Dikurangi Dengan K Nah Ini Oke Itu Constrain Mengurangi Derajat Kebebasan Artinya Bahwa Kemudian Apa Namanya Untuk Menggambarkan Konfigurasi Sistem Itu Tidak Lagi Kita Butuhkan 3N Apa Namanya Koordinat Jadi Kita Cukup Membutuhkan 3N Minus K Apa Namanya Koordinat Itu Yang 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 Kita Sudah Sebagai Koordinat Umum Jadi Oleh Karena Itu Oleh Karena Itu Dibutuhkan Dibutuhkan Ya Tadi 3N Minus K Koordinat Umum Ko Or Dinat Umum Ya Untuk Menggambarkan Ruang Konfigurasi Ya Ruang Konfigurasi Sistem Tadi Ya Sistem Mekanik Tersebut Ya Ini Ya Kebutuhan Itu Nah Misalnya Sistem Apa Namanya Koordinat Umum Itu Akan Saya Tulis Seperti Ini Ya Jadi Mulai Ki 1 Ya Ki 2 Dan Seterusnya Nanti Sama Dengan Ki 3N Minus K Ya Ini Derajat Kebebasan Tadi Ya Nah Indeks Ini Nanti akan Apa Namanya Saya Akan Menggunakan Alpha Pita Dan Seterusnya Jadi Ini Yang Yang Kita Tulis Sebagai koordinat Umum Ki Alpha Dengan Alpha Itu 1 2 3 4 5 Sampai Dengan 3N Minus K Sementara Apa Namanya Indeks EJ Dan K Itu Akan Saya Gunakan Untuk Mengindeki Apa Namanya Partikel Yang Terlibat Disitu Good Ya Jadi Dari Penerapan Constrain Ini Kemudian Kita Bisa Mendapatkan Ruang Konfigurasi Yang Ya Biasanya Berupa Orang Menyebutnya Sebagai Manifold Differensiable Dan Dibutuhkan Untuk Menggambarkan Titik-titik Pada Ruang Konfigurasi Itu Dibutuhkan Apa Namanya Apa 3N Minus K Koordinat Umum Ya Disebut koordinat Umum Karena Apa Namanya Koordinat Itu Tidak Harus Memiliki Dimensi Panjang Itu Ya Kalau Anda Ingat XZ Ya Itu Kan Koordinat Ya Di Ruang Real Dan Memiliki Koordinat Dimensi Panjang Nah Dalam Ini Disebut Koordinat Umum Karena Tidak Harus Memiliki Dimensi Panjang Bisa Sudut Dan Yang Lain Maka Disebut Sebagai Koordinat Umum Ya Oke Nah Setelah Dapat Koordinat Umum Kemudian Kita Bisa Merumuskan Nanti Bersamaan Di Sana Ya Oke Itu Good Nah Kemudian Kita Akan Menginjak Membicarakan Nanti Contohnya Nanti Setelah Kita Bicarakan 3 2 Jenis Concern Ini Atau 3 Kita Akan Bicarakan Contoh Biar Lebih Jelas Oke Kemudian Yang Kedua Jadi A Seperti Apa Yang Tadi Sudah Saya Sampaikan Ada Dua Jenis Untuk Kendala Non Holonik Jadi Yang Pertama Non Kendala Kendala Apa Namanya Non Ya Hoblonomik Jenis Pertama Jenis Pertama Nah Kendala Ini Bukan Mengurangi Derajat Kebebasan Tetapi Mengurangi Wilayah Gerak Dari Sistem Mekanik Situ Jadi Oleh karena Itu Kemudian Kendala Ini Tidak Bisa Dirumuskan Sebagai Persamaan Persamaan Semacam Ini Jadi Yang Bisa Yang Biasanya Kita Temukan Adalah Bahwa Apa Namanya Yang Muncul Justru Ketaksamaan Ketaksamaan Jadi Pertidaksamaan Jadi Begini Pertidaksamaan Jadi Bahwa Apa Namanya Ini Saya Punyai F Atau Seperti G Satu Misalnya Menghubungkan R1 R2 Dan Selanjutnya Sampai Dengan RN Atau Mungkin Juga T Nah Ini Kurang dari Nilai tertentu Mungkin Saya tulis Kurang dari 0 Misalnya Atau Lebih besar Juga bisa Nanti Tinggal Mengatur Kemudian G2 Juga Begitu R1 R2 Terus R2 Terus Sampai dengan RN T Ini Kurang dari 0 Misalnya Jadi Tidak bisa Dinyatakan Sebagai persamaan Tandanya Bukan sama dengan Tapi Tidak sama dengan Oke Atau Mungkin Kurang dari Sama dengan Sama dengan Juga boleh Nah Kemudian Sampai dengan GK Misalnya Jadi Ini R1 R2 Sampai dengan RN Kemudian T Kurang dari 0 Nah Nanti Kita tunjukkan Contohnya Jadi Bahwa Kendala Jenis Pertama Ini Kendala Non Holonomic Jenis Pertama Ini Bisa Dirumuskan Dalam Bentuk Pertidak Sama Bahwa Koordinat Koordinat Atau Titik-titik Yang Bisa Dihuni Oleh Apa Namanya Sistem Partikel Itu Ya Itu Titik-titik Yang Sedemikian Rupa Sehingga G1 G2 Sama dengan GK Itu Semuanya Kurang dari 0 Gitu Oke Nah Kemudian Yang ketiga Adalah Kendala Non Holonomic Jenis Kedua Ya Ini Saya Tulis Disini Ya Tulis Disini 2B Kendala Non Holonomic Jenis Kedua Jenis Kedua Nah Kendala Non Holonomic Jenis Kedua Ini Ya Cirinya Adalah Menghubungkan Tadi Sudah Saya Katakan Bahwa Apa namanya Kendala Ini Menghubungkan Mengurangi Derajat Kebebasan Nilai Momentum Ya Jadi Partikel Partikel Yang berkurang Derajat Kebebasannya Bukan Bukan Konfigurasinya Ya Bukan Apa namanya Ya Bukan Ruang Konfigurasinya Ya Tetapi Melainkan Yang berkurang Itu adalah Derajat Kebebasan Momentum Momentumnya Begitu Ya Nah Oleh karena itu Kemudian Biasanya Kendala Jenis Kedua Ini Menghubungkan Apa Namanya Bisa Dibutuskan Dalam Persamaan Persamaan Itu menghubungkan Diferensial Diferensial Dari Apa Namanya Koordinat Koordinat Jadi Gitu Saya tulis Jadi Dapat Dapat Diungkapkan Diungkapkan Sebagai Persamaan Persamaan Ya Persamaan Persamaan Yang Menghubungkan Diferensial 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 Koordinatnya Koordinat 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 Ya Jadi ini Maaf ya Koordinat Koordinat Or Dinat Ya Tetapi Ya Tetapi Ya Persamaan Tersebut Persamaan 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 Tersebut Tidak Integrable Tidak Integrable Artinya Diferensial Diferensial Ada Disitu Adalah Yang Sepersifat Tidak Eksak Jadi Ditulis Diferensial Diferensial Diferensialnya Ya Tidak Eksak Ya Nanti Contoh Akan Menjelaskan Hal Itu Ya Oke Itu Apa Namanya Constraint Non-Hodonomic Jenis Kedua Gitu Ya Jadi Hanya Bisa Diungkapkan Sebagai Persamaan Yang Menghubungkan Diferensial Diferensial Dari Apa Namanya Koordinat Koordinat Yang Digunakan Di Dalam Perumusan Mekanika Sistem Tersebut Gitu Ya Dan Diferensial Diferensial Itu Tidak Eksak Artinya Tidak Integrable Ya Kalau Eksak Diferensiabel Maka Kemudian Tentu Akan Kembali Menjadi Apa Namanya Kendala Holonomic Ya Sehingga Kemudian Mengurangi Derajat Kebebasan Gitu Good Nah Itu Itu Apa Namanya Sedikit Detil Ya Terkait Dengan Apa Jenis-jenis Kendala Begitu Nah Sekarang Kita Akan Membicarakan Contoh Satu Persatu Untuk Jenis-jenis Itu Yang Pertama Jadi Yang Pertama Jadi Yang Pertama Ambil Contoh Pendulum Ya Single Pendulum Ya Single Pendulum Pendulum Tunggal Pendulum Pendulum Itu Bahasa Indusanya Bandul Bandul Pendulum Tunggal Tunggal Ya Jadi Situasinya Begini Jadi Pada Dinding Katanya Pada Bidang Eksi Begitu Ya Saya Pasang Paku Ya Pasang Paku Kemudian Pemurannya Saya Punyai Semacam Eksel Saya Pasang Paku Itu Ya Oke Nah Kemudian Saya Pasang Batang Juga Fix Batangnya Tegar Jadi Tidak Bisa Bengkok Tapi Ringan Nah Kemudian Di Ujung Batang Itu Saya Pasang Bandul Mungkin Seperti Di dalam Jam Yang Besar Yang Di Masa Lalu Itu Jadi Ini Oke Situasinya Sepertinya Misalnya Panjang Batang Itu L Itu Good Oke Kemudian Kita Bisa Juga Misalnya Ya Engsel Ini Juga Ringan Misalnya Itu Artinya Bahwa Di Dalam Sistem Ini Sebenarnya Kita Memiliki Hanya Satu Partikel Itu Jadi Berasa M Misalnya Begitu Nah Kalau Tidak Ada Situasi Seperti Ini Tidak Ada Batang Tidak Ada Engsel Maka Kemudian Partikel Itu Bisa Bergerak Bebas Di Ruang Artinya Partikel Itu Akan Bergerak Dengan Posisi Yang Mungkin Di Atau Konfigurasi Yang Mungkin Dimiliki Oleh Satu Partikel Itu Adalah X Z Dan Z Itu Misalnya Gitu Nah Tetapi Kemudian Kita Pasang Constrain Atau Kendala Semacam Ini Kendala Termasuk Yang Non Holonomik Karena Akan Mengurangi Jeraja Kebebasan Jadi Yang Pertama Adalah Bahwa Ini Masa M Itu Hanya Akan Bergerak Pada Bidang Bidang X Jadi Kalau Ini Dipasang Sumbu Ini Sumbu Sumbu X Misalnya Kesini Kesana Sumbu Sumbu Z Begitu Dan Sumbu Z Kesana Maka Persamaan Yang Pertama Yang Harus Yang Bisa Dituliskan Bahwa Z Itu Sama Dengan Nol Jadi Bahwa Benda Titik Bermasa M Itu Hanya Akan Bergerak Pada Bidang X Atau Bidang Z Sama Dengan Nol Oke Yang Kedua Lihat Disini Bahwa Selama Pergerakan Nanti Benda M Itu Tidak Akan Apa Namanya Lebih Jauh Atau Lebih Dekat Dengan Titik Pusat Dari L Itu Artinya Bahwa Selalu Sama Dengan L Nah Itu Bisa Dituliskan Dalam Bentuk Persamaan Ini Bahwa X Kwadrat Plus Z Kwadrat Itu Akan Sama Dengan L Kwadrat Nah Nah Ini Dua Persamaan Yang Apa Namanya Memberikan Kendala Bagi Benda Itu Untuk Bergerak Bebas Sehingga Benda Itu Selama Gerakannya Harus Tunduk Pada Persamaan Itu Oke Nah Bisa Diduga Bahwa Ruang Konfigurasi Apa Namanya Benda Ini Berupa Lingkaran Jadi Lingkaran Yang Berpusat Disini Berupa Lingkaran Berpusat Disitu Ruang Konfigurasinya Jadi Lingkaran Berjari Jari Apa Namanya L Yang Terletak Pada Bidang X Dan Berpusat Di titik 0,0,0 Nah Ini Kendala Holonomik Bisa Ditu Bahwa Kita Bisa Menyusun Suatu Persamaan Kendala Tadi Jadi Akan Saya Tulis Disini Jadi Persamaan Kendala Tadi Ya Saya Bisa Menyusun Sebagai contoh Jadi Sebagai F1 F1 Apa Namanya R Kebetulan Apa Namanya Hanya Ada Apa R1 Ya Karena Bendanya Itu Sama Dengan Satu Jadi Jumlah Bendanya Satu Jadi N Itu Sama Dengan Satu Ya Kemudian Posisi Benda Itu R1 Itu Kita Tulis Sebagai R Gitu Aja Ya Dengan Koordinat Ini Tadi Ya Oke Jadi Kita Bisa Tulis F1 R Itu Sama Dengan Z Gitu Ya Jadi Kalau Kita Definiskan Bahwa F1 R Sama Dengan Z Maka Betul Bahwa Tadi Bahwa Apa Namanya Z Sama Dengan Nol Itu Akan Sama Saja Dengan Mengatakan Bahwa F1 R Itu Sama Dengan Nol Ya Oke Yang Yang Kedua Bahwa Kita Bisa Menuliskan Bahwa F2 R Itu Sebagai Apa Namanya X Kwadrat Plus Z Kwadrat Minus L Kwadrat Begitu Ya Sehingga Kemudian Ungkapan Bahwa X Kwadrat Plus Z Kwadrat Ya Sama Dengan L Kwadrat Itu Akan Setara Dengan Mengatakan Apa F2 R Itu Sama Dengan Nol Oke Ya Jadi Inilah Kita Dapatkan Persamaan Kendala Tadi Jadi Bahwa Kendala Tersebut Bisa Dituliskan Sebagai Persamaan Dari F1 R Sama Dengan Nol Dan F2 R Sama Dengan Nol Ya Jadi Dengan Demikian Maka Jumlah Kendalanya Ada 2 Jadi Oleh Karena Itu K Ya Itu Sama Dengan 2 Sehingga Kemudian Derajat Kebebasan Sistem Mekanik Itu Kemudian Ya Saya Tulis DK Derajat Kebebasan Itu Sama Dengan 3 Dikalikan 1 Dikurangi Karena Jumlah Bendanya 1 Dikurangi Dengan 2 Jadi Sama Dengan 1 Nah Oleh Karena Kemudian Dibutuhkan Apa Namanya Satu Koordinat Umum Untuk Menggambarkan Konfigurasi Sistem Mekanik Yang Berupa Bandul Tunggal Itu Tadi Ya Apa Itu Banyak Pilihan Ya Jadi Ya Saya Tersisi Ini Oleh Karena Itu Dibutuhkan Ya Sesatu Koordinat Umum Koordinat Umum Ya Tapi Yang Mana Gitu Ya Jadi Pertanyaannya Yang Mana Koordinat Umum Itu Atau Bagaimana Apa Seperti Apa Koordinat Umum Itu Ya Nah Dalam Banyak Pilihan Sebenarnya Untuk Koordinat Umum Itu Biasanya Ya Yang Dibicarakan Orang Orang Yang Lazim Ya Itu Menggunakan Sudut Ini Jadi Sudut Ini Teta Ya Ini Sebagai Koordinat Umum Ya Ya Cukup Satu Ya Teta Ini Tadi Ya Kalau Kita Mengetahui Teta Ya Sudut Yang Dibentuk Oleh Apa Namanya Batang Terhadap Garis Vertikal Itu Otomatis Kita Akan Mengetahui Posisi Dari Apa Namanya Benda Bermasa M Itu Atau Dalam Hal Ini Konfigurasi Dari Benda Bermasa M Itu Cukup Dengan Teta Tapi Bukan Hanya Itu Tentu Saja Ya Jadi Bisa Juga Misalnya Ini Pada Lingkaran Itu Nah Kemudian Kita Bisa Mengukur Panjang Busur Itu Juga Bisa Kita Gunakan Sebagai Koordinat Umum Panjang Busur Yang Diukur Dari Titik Paling Rendah Ini Misalnya Orang Juga Bisa Tentu Menggunakan Sudut Yang Disini Bisa Juga Jadi Banyak Sekali Pilihan Banyak Sekali Pilihan Nanti Kalau Anda Belajar Tentang Manifold Differentiable Maka Pada Lingkaran Itu Akan Bisa Ditemukan Sekian Banyak Koordinat Koordinat Umum Yang Bisa Digunakan Untuk Menggambarkan Konfigurasi Sistem Mechanics Benda Semacam Itu Jadi Mungkin Bisa Dilihat Di Kuliah Manifold Differentiable Silahkan Lihat Di Sana Kita Bicarakan Contoh Lingkaran Dan Pada Lingkaran Itu Kita Bisa Menggunakan Sekian Banyak Sistem Koordinat Silahkan Lihat Oke Itu Yang Pertama Jadi Nanti Untuk Menggambarkan Bandul Tunggal Ini Kita Bisa Menggunakan Berbagai Sistem Koordinat Hanya Satu Koordinat Yang Dibutuhkan Disitu Oke Itu Yang Pertama Nah Berikutnya Saya Karena Saya Sudah Menyebut Pendulum Tunggal Atau Single Pendulum Maka Kita Sekarang Bicara Double Pendulum Jadi Setelah Seperti Mirip Seperti Itu Jadi Tinggal Menambahkan Satu lagi Pendulum Bandul Yang Ditempel Di Benda M Itu Jadi Saya Gambarkan Di Sini Sekali Lagi Saya Punya Engsel Saya Pasang 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 Dinding Misalnya Kemudian Ini Saya Hubungkan Dengan Batang Batang Saya Tulis L1 Nah Ini Saya Hubungkan Dengan Benda Bermasa M1 Lalu Di Benda M1 Saya Pasang Paku Lalu Saya Pasang Engsel Saya Pasang Engsel Nah Engsel Itu Kemudian Saya Hubungkan Dengan Batang Oke Saya Hubungkan Dengan Benda Ini Bermasa M2 Benda Kedua Katalah Ini Panjang Batang Ini L2 Sehingga Ini Bisa Bergerak Seperti Tadi Pada Bidang X Kemudian Ini Juga Bisa Bergerak Bentar Seperti Itu Kira Oke Nah Apa Namanya Sekali Ini Misalnya Sumbu Z Sana Ini Sumbu X Itu Kesini Lalu Apa Sumbu Z Kesana Nah Tentu Apa Namanya Kalau Di dalam Situasi Seperti Ini Ada Dua Benda Disitu Ada Dua Benda Titik M1 Dan M2 Jadi N Itu Sama Dengan 2 Maka Kemudian Konfigurasi Sistem Itu Kalau Tidak Ada Constrain Bebas Misalnya Maka Ini Ditunjukkan R1 R2 Ini Konfigurasinya Atau Koordinat Yang biasa Digunakan Misalnya Adalah Ditulis Sebagai X1 Y1 Z1 Untuk Menunjukkan Posisi Dari Benda Pertama Kemudian Koma Jadi Komanya Disini Saya X2 Z2 Z2 Jadi Ini Jika Dalam Kanan Bebas Jadi Ada 2 Kali 3 Jadi Derajat Kebebasannya 2 Kali 3 Sama Dengan 6 Sekarang Kedua Benda Itu Kita Pasang Pada Pendulum Double Seperti Itu Akan Kita Lihat Ada Constrain Disitu Ada Constrain Dan Ini Termasuk Constrain Yang Holonomik Karena Nantikan Mengurangi Derajat Kebebasan Oke Perlu Kita Hapus Dulu Oke Seterusnya Kita Apa Namanya Coba Apa Namanya Rumuskan Persamaan Constrain Jadi Lihat Disitu Bahwa Jarak M1 Dari Pangkal Koordinat Itu Selalu L1 Jadi Oleh Karena Itu Tentu Saja Apa Namanya X1 Kuadrat Ditambah Y1 Kuadrat Itu Sama Dengan L1 Kuadrat Tapi Sebelum Itu Bahwa Kedua Benda Itu Ada Pada Selalu Pada Bidang XZ Jadi Oleh Kara Itu Z1 Itu Sama Dengan 0 Kemudian Z2 Juga Sama Dengan 0 Nah Kemudian Benda Kedua Itu Selalu Bercara L2 Dari Benda Pertama Jadi Dari Itu Kita Bisa Tuliskan Bahwa X2 Min X1 Kuadrat Kemudian Ditambah Dengan Z2 Min Z1 Kuadrat Itu Sama Dengan L2 Kuadrat Nah Nah Itu Nah Itu Nah Kita Tentu saja Seperti tadi Kita bisa Menuliskan Merumuskan F1 F2 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 F3 F4 R1 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 R2 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 R1 R1 R1, R2 itu sama dengan 0 Oke kemudian F3 kita tuliskan ya R1, R2 ini kita tuliskan sebagai X1 kuadrat Ditambah dengan Z1 kuadrat Minus L1 kuadrat Nah dalam ini maka ini tadi bahwa X1 kuadrat Ditambah Y1 kuadrat sama dengan L1 kuadrat Itu semakna dengan mengatakan bahwa F3 R1, R2 itu sama dengan 0 Nah sekarang yang terakhir ya Jadi kita tuliskan F4 R1, R2 itu sama dengan ini Jadi X2 min X1 kuadrat Ditambah Y2 min Y1 kuadrat Dikurangi dengan L2 kuadrat Itu sama dengan 0 Sorry ini ya Ini sama dengan ini Jadi ini F4, R1, R2 sama dengan ini Dan ini menyatakan bahwa Tadi bahwa X2 Atau saya tulis di sana saja ya Saya langsung kesinyata ya Bahwa X2 min X1 kuadrat Ditambah dengan Z2 min Y1 kuadrat Sama dengan L2 kuadrat Itu sama saja mengatakan bahwa F4, R1, R2 sama dengan 0 Nah gitu ya Terlihat disitu bahwa ada 4 ya 2, 3, 4 persamaan kendala Jadi dalam ini K sama dengan 4 Akibatnya bahwa derajat kebebasan Apa namanya Sistem pendulum ganda tersebut Ya itu tentu saja adalah 3 Dikalikan 2 dikurangi dengan 4 Jadi sama dengan 2 Oke jadi dalam ini dibutuhkan Dibutuhkan 2 koordinat umum Oke nah kemudian ditanya Bagaimana bentuk Apa namanya dalam ini memang bisa dikatakan ya Bisa di Apa namanya sampaikan ya Bisa dibayangkan ya Bentuk dari ruang konfigurasi Double pendulum semacam itu adalah Ya kita lihat M1 itu akan bergerak Ya sepanjang lintasan berupa lingkaran Yang berpusat di ini Titik pangkal 0,0,0 itu Sementara benda kedua Itu juga sama Dia akan bergerak sepanjang lintasan Berupa lingkaran yang berpusat di M1 gitu ya Nah jadi ada 2 lingkaran disitu Yang bebas satu dari yang lain Ya karena apa? Karena kita lihat ya Jadi orientasi dari L2 Itu bebas daripada L1 Ya dalam hal ini misalnya L1 sekian Maka ML2 itu bisa saja ke sini Ya bisa di sini bisa di sini Dan sebagainya gitu Jadi bebas satu dari yang lain Ya jadi Di dalam matematik Orang kemudian bisa membayangkan bahwa Ini perkalian antara 2 buah lingkaran gitu Jadi kalau saya tulis lingkaran ini S1 L1 lingkaran berjari-jari Satu-satuan L apa namanya Berjari-jari L1 Kemudian S1 L2 Itu adalah lingkaran berjari-jari L2 Ya maka Ruang konfigurasi Untuk Apa double pendulung semacam itu adalah Biasanya orang tulis seperti ini Ya Jadi orang menyebutnya sebagai Torus gitu Sebagai Torus Ya sebagai Torus T gitu Jadi ruang konfigurasi berubah Torus gitu Nah Untuk Torus kemudian orang bisa Menggunakan Merapkan berbagai macam sistem koordinat Ya pada Torus itu Ya sebagai koordinat umum nanti Nah salah satunya adalah Gini Jadi Ada dua koordinatnya Yang dibutuhkan Ya jadi misalnya adalah Theta 1 Boma Theta 2 Jadi ini menggambarkan Konfigurasi sistem Mekanik itu Double pendulung itu Ya dimana Dengan Theta 1 Itu adalah sudut yang dibentuk oleh L1 terhadap Sumbu Z itu Ini Theta 1 Sementara Theta 2 Itu adalah Sudut yang dibentuk oleh L2 Ya batang kedua Terhadap Ini garis vertikal Ini Theta 2 Ini biasanya yang diambil orang Ya Biasanya diambil orang Tentu Saya akan tadi bahwa Karena kita sudah mengetahui Apa namanya ruang konfigurasi Berupa Torus ini tadi Ya maka kemudian Orang bisa menerapkan Menggunakan berbagai macam Sistem koordinat Ya yang bisa dikonstruksi Pada Torus itu Tergantung dari Apa namanya persoalan Yang dihadapi gitu Nah ini contoh ya Contoh yang kedua Jadi double pendulung Ya Memiliki Apa namanya Kendala Yang Holonomik gitu Ya kendala yang holonomik Ya kendalanya tidak bergantung Pada waktu Salah eksplisit ya Jadi demikian juga tadi Yang single pendulung tadi Oke itu Yang Apa namanya Kedua Gitu ya Yang kedua Nah kemudian Berikutnya kita akan Apa namanya Meninjau Contoh yang lain Saya rasa nanti akan Apa namanya Kita bicara Kalau sudah bicara tentang Persamaan geraknya Ya nanti bisa kita Apa namanya Perkenalkan contoh-contoh yang lain Oke nah sekarang Kita lihat Apa namanya Untuk contoh ya Itu sistem koordinat Oh sorry Apa namanya Kendala Non holonomik Ya jenis pertama Ya jenis pertama Oke ini Saya balik ya Ya Contoh ketiga ya Jadi ini Contoh ketiga Jadi itu tadi Kedua ya Jadi kalau ditulis disini Ini kedua Ya kedua Oke Nah kemudian Ini yang ketiga Ya Nah begini ya Saya punya Apa namanya Ya silinder Ya silinder Ya silinder Apa Ya penampang itu berupa Bisa lip Bisa lingkaran ya Terserah ya Bisa lip Bisa lingkaran Ya nggak apa-apa Ya Oke Nah kemudian Kita ambil lingkaran saja Ya lingkaran Ya jadi Lingkaran Dengan jari-jari Misalnya A gitu A kecil gitu Misalnya ya Kemudian tinggi Tinggi apa namanya Tinggi Apa itu Tapung itu Ya Itu Sebesar H Misalnya Ya Oke Nah ini Ini ada tutupnya Ada tutupnya Gitu ya Ini selimutnya Begitu Nah jadi kita Saya punya Apa namanya Tabung Ya Yang di kedua Apa namanya Itu ada tutupnya Begitu Ya Nah kemudian saya masukkan Ya saya masukkan Sebuah benda Dalam tabung itu Oke Nah tentu Kalau benda Tabung itu Cukup tegar Begitu Sehingga kemudian Benda tidak bisa Menembus Tabung itu Ya Sehingga kemudian Benda hanya Bergerak di dalam Tabung itu Nah ini Ini contoh Apa namanya Kendala Constrain Non-holonomic Jenis pertama Jadi bahwa Kalau tidak ada tabung Ya maka Benda itu akan bergerak Ya dengan wilayah Apa Geraknya Di mana-mana Bisa juga Misalnya bukan hanya Satu benda ya Mungkin bisa juga Dua benda misalnya Gitu ya Oke jadi misalnya M1 M2 Dimasukkan ke dalamnya Gitu Ya jadi kalau di Apa namanya Di Tanpa tabung itu Maka benda M1 M2 itu bisa bergerak Bebas Ya Di dalam ruang itu Di seluruh ruang Di titik dalam ruang itu Bisa di Apa namanya Ditempati oleh Kedua benda itu Ya Tetapi kemudian ketika Kedua benda itu Dimasukkan ke dalam tabung Ya Maka kemudian Benda itu hanya Gerakannya hanya Di tabung itu aja Artinya bahwa Wilayah gerak Dari kedua benda itu Terbatas Berkurang gitu Ya berkurang gitu Nah ini Contoh apa namanya Kendala Non-holonomik jenis Pertama gitu Nah Apakah bisa ditunjukkan Bisa ditunjukkan dalam bentuk Tadi Pertidak samaan tadi Ya bisa gitu ya Jadi Tentu saja Kalau Yang pertama tadi Bapak Koordinat Jadi nanti di dalam ini N Itu sama dengan 2 Itu Tanpa tabung Ya Maka kemudian Ini Jadi apa namanya Konfigurasi Ya Sistem Itu R1 R2 Bisa juga dengan Menggunakan Apa namanya Apa Ini Ya X1 Ya Y1 Z1 Lalu X2 Z2 Z2 Itu sebagai koordinat Ya Ruang konfigurasi Ya Untuk sistem 2 partikel Yang bebas tadi Ya Nah kemudian Karena dimasukkan Dalam tabung Maka ada yang terbatas Di situ Oke Misalnya kita Apa namanya Tabung itu Kita letakkan Sedemikian rupa Ini Apa namanya Pangkal koordinatnya Di situ Ya Jadi ini Saya ganti Ada sini ya Jadi Jari-jari Tabung itu A kecil Jadi ini Misalnya Karena saya Sumbu Sumbu X Sumbu X Ini sumbu Z Ke atas Itu sumbu Z Jadi Yang pertama Bisa ditunjukkan Bahwa Baik Z1 Maupun Z2 Itu Akan terbatasi Oleh ini Jadi Z1 Itu selalu Nilainya Maksudnya Kurang dari Apa namanya H Lalu Lebih besar dari 0 Itu Itu Z1 Ya Kemudian Apa Z2 Z2 Itu juga sama Ya Ini kurang dari Z2 Kurang dari H Begitu Oke Jadi karena Kedua benda itu Ya tidak mungkin Keluar dari Tabung ya Kesana Mau kesana Gitu Ya Nah Juga ada Selimut disitu Ya Selimut Ada selimut Selimut itu Membatasi juga Jadi Selimut itu Berjari-jari A Sehingga kemudian Kita bisa katakan bahwa X1 Kuadrat Ditambah Y1 Kuadrat Ya Itu Apa namanya Kurang dari Ya Kurang dari A kuadrat Ya Demikian juga Y X2 Ya Ditambah dengan Z2 Ini kuadrat Juga kurang dari A kuadrat Nah Lihat disini ya Kita mendapatkan Ketaksamaan Atau Ketaksamaan Menggambarkan Apa namanya Koordinat Koordinat Yang mungkin Dimiliki oleh Apa namanya Kedua Sistem Kedua partikel itu Di dalam tabung Derajat kebebasannya Tidak berkurang Ya karena Untuk menggambarkan Konfigurasi Kedua Partikel itu Dibutuhkan 6 Apa namanya Koordinat Hanya Nilai koordinat itu Dipatasi Artinya bahwa Wilayah gerak Dari kedua Benda itu Berkurang Sehingga hanya Berada di dalam Tabung Itu saja Nah saya rasa itu Cukup jelas ya Jadi ini contoh yang Ketiga Nanti kita akan Lihat bagaimana Cara Merumuskan Persamaan gerak Kalau Kita memiliki Constrain yang Sifatnya Non-Heronomy Jenis kedua itu Oke Nah yang ketiga Nanti akan kita Contoh Untuk contoh yang ketiga Jenis kedua ya Jenis non-Heronomy Jenis kedua mungkin akan kita Bicarakan Ketika kita sudah Sampai pada waktunya Nanti Nah Kemudian kan kita Apa namanya Tambahkan Satu lagi contoh Ya Biar gak Banyak contoh Yang kita bicarakan Ya Yang masih Holonomic Ya jenis Holonomic ya Kendala Holonomic itu Nah saya ambil contoh Misalnya saya Punyai Batang Ya Pipa gitu Pipa gitu Pipa Kecil Tipis gitu Ya Lalu saya Pada pipa itu Saya pasang Apa namanya Semacam Engsel gitu ya Engselnya berupa Silinder Ya Berupa silinder Jadi ini Ya Gitu Nah ini gak kelihatan ya Gak kelihatan Berupa silinder Nah Silinder ini Ya Ada lubangnya Kemudian bisa dimasukkan Dalam pipa itu Ya Pipa itu bisa Masukkan dalam Silinder itu Sehingga silinder itu Bisa bergerak bebas Ya Kesana Ataupun kesana Ya Sepanjang pipa itu Ataupun Apa namanya Memutar gitu Ya Memutar Bebas tanpa gesekan Oke Nah kemudian Pada Apa namanya Silinder tadi Saya pasang ini Saya pasang batang Batang ringan gitu Ya Saya pasang batang ringan Ya Dan saya hubungkan dengan Sebuah benda disini Ya Sebuah benda Ya Bermasa M Satu Ya Ini bermasa M Oh ini M1 nya Kemudian ini M2 Jadi Silinder itu tadi Sebagai engsel itu Bermasa M1 gitu Ya misalnya begitu Fix ya Disitu Tetap gitu Sehingga kemudian Tentu saja Benda ini bisa bergerak Sana kemari Juga bisa berputar gitu Oke Nah kemudian Apa namanya Pipa tadi Saya miringkan Ya sehingga kemudian Bentuk sudut Apa namanya Senilai Alpha Disini Alpha Oke Mungkin Percepatan gravitasi Setempat Itu Sebesar G Misalnya Ya Oke mungkin Ini belum relevan ya Tapi Situasinya seperti itu Bapak Apa namanya Arah vertikal itu Sana ya Oke Nah kemudian kita bisa Meninjau Apa namanya Sistem ini Ya Yang penting bagi kita sekarang Adalah bagaimana Memerus Merumuskan Persamaan Constrain Kendala Ya Dan juga nanti Ruang konfigurasi Bagi sistem Mekanik semacam ini Nah Dalam hal ini Ya kita miliki N Jumlah partikel Itu sebanyak 2 Ya Sebanyak 2 Ya seperti tadi Tentu Kita bisa menggunakan Derajat kebebasannya 2 Maka dibutuhkan Apa namanya Sorry Jumlah partikelnya 2 Maka derajat kebebasannya adalah Kalau tanpa constraint Tanpa constraint Ya Yang ada hanya M1 Dan M2 ini Maka Akan ada 6 Apa namanya Derajat kebebasannya Ya Biasanya orang pun Membutuhkan Ya X1 Ya Y1 Z1 Lalu X2 Z2 Lalu Z2 Begitu Ada 6 Nah kita akan coba Rumuskan Persamaan geraknya Begitu Sorry Nanti ya Tapi yang sekarang Apa namanya Constrain ya Persamaan constraint Untuk kasus ini Ya Apa kira-kira Bagaimana Kira-kira Persamaan constraint Untuk Persoalan ini Ya Kita coba Kita tuliskan disini ya Good Nah Yang pertama Kita lihat bahwa Ya Kalau kita pasang Misalnya ini Sumbu Sumbu Z Gitu Ya Kemudian Katanya lah Apa namanya Ini sumbu Ya Oke Kesini ya Jadi ini sumbu Sumbu X Gitu Kesana sumbu Z Misalnya Gitu Ya Jadi ini Alpha itu Terhadap bidang ini ya Terhadap bidang ini Jadi terhadap bidang Jadi ini kalau diprosikan Apa namanya Pipa itu kesini Misalnya ya Oke Itu Nah sehingga kemudian Apa namanya Yang jelas Kita butuh Persamaan Garis Yang pertama Persamaan garis itu Karena apa Karena M1 itu Berada sepanjang garis itu Garis sumbu dari Apa namanya Pipa itu Oke Nah sehingga kemudian Orientasi sumbu Pipa itu harus kita Tentukan Ya misalnya Harus diketahui ya Jadi misalnya Ini adalah Vektor N Vektor N adalah Vektor Satuan Ya sepanjang garis Sumbu Pipa itu Gitu Ya Kemudian kita bisa Menyusun persamaan Bawah R1 Posisi dari Apa namanya Benda M1 itu Ya itu akan Mestinya Sama dengan Ya Alpha Dikalikan dengan N Gitu Ya jadi Alpha dikalikan dengan N Gitu Ya Kenapa Karena Posisi Vektor R1 itu Akan selalu Sejajar Dengan N itu Sejajar dengan N Sehingga kemudian Tentu saja R1 akan Sambarkan suatu Bilangan Alpha Dikalikan N Gitu Nah dari sini Kita akan bisa Melihat bahwa Ya tentu saja X1 I I Ditambah Y1 IJK Itu vektor satuan Sumbu-sumbu itu Ya Ditambah dengan Z1K Ya Ini Maksudnya sama dengan Alpha Ya Dikalikan dengan NXI Ya Ditambah dengan NJJ Ditambah dengan NZK Gitu Ya Gitu ya Ini saya Oke Nah sehingga kemudian Tentu saja Dari persamaan ini Kita akan mendapatkan Persamaan ini Jadi X1 Ya Sebagai contoh X1 Dari sini kita dapatkan Bahwa X1 itu harus sama dengan Alpha NX Ya Alpha NX Kemudian Z1 Itu harus sama dengan Apa namanya Alpha Dikalikan dengan NZ Ya Yang terakhir Z1 Itu harus sama dengan Alpha Ya Dikalikan dengan NZ Ya Oke Dari persamaan itu Ya Dari persamaan itu Kita dapatkan apa X1 Per NX Itu sama dengan Alpha Yang dari sini juga Bahwa Z1 Per NZ Itu sama dengan Alpha Lalu yang di sana Sama Z1 Per NZ Ya Itu sama dengan Alpha Nah Dari persamaan ini Kita dapatkan ini Bahwa X1 Per NX Itu sama dengan Y1 Per NZ Ya Kemudian Z1 Z1 Ya Per NZ Itu sama dengan Y1 Per NZ Gitu Ya Oke Nah Ya Masih ada satu lagi Bahwa X1 Per NX Itu sama dengan Z1 Per NZ Jadi ada persamaan ini Jadi ada persamaan ini Tapi sebenarnya Ada tiga persamaan Tapi sebenarnya ini hanya ada dua persamaan yang bebas gitu Ya Jadi ada dua persamaan yang bebas Ya Jadi kita ambil misalnya ini Ya Jadi bawah X1 Ya Dikalikan NZ Itu sama dengan Apa namanya Z1 Dikalikan dengan NX Misalnya Ya Kemudian yang kedua Ya Ini Yang ini saja ya Jadi misalnya Ya Jadi Dalam ini adalah Z1 Ya Atau ini ya Yang ini saja Yang ini saja ya Jadi X1 Dikalikan NZ Itu sama dengan Apa Z1 Dikalikan dengan NX Nah ini kalau dibagi Akan dapatkan persamaan ini Ya Jadi kalau Kedua ruas ini dibagi Ya Jadi nanti X nya hilang NZ Per NZ Gitu ya Lalu sama dengan Z1 Per Z1 Ya Jadi Mana Meskipun ini ada Tiga persamaan Tetapi Sejujurnya yang bebas Ini tadi Oke Kita dapatkan persamaan itu Ada dua persamaan Di situ Kemudian Berikutnya adalah Bahwa Lihat disini Bahwa jarak antara Apa namanya M1 dan M2 Itu tidak akan Kurang dan tidak akan Lebih dari Ini L itu misalnya Jadi panjang Batang itu L Misalnya ya Jadi maka kemudian Orang bisa menuliskan bahwa Sama tadi Seperti tadi bahwa X Ya X1 X2 Min X1 Kuadrat Ditambah dengan Z2 Min Z1 Kuadrat Ditambah dengan Z2 Min Z1 Kuadrat Ya Itu Sama dengan L Kuadrat Itu Good Nah kemudian masih Ada satu lagi Bahwa Apa namanya Jarak L ini Tidak boleh Kemana-mana Jadi bisa saja Ini masih berlaku Tetapi bisa juga Ini agak ke sana Misalnya ya Misalnya ini Apa namanya Miring ke sana Itu juga berlaku Bahwa jarak antara M1 dan M2 ini Sehingga kemudian Masih ada satu Constraint lagi Yang menjaga bahwa Apa namanya Sudut ini selalu Siku-siku gitu Ya Itu fix disitu Sudut antara Apa namanya Ya Permukaan Silinder itu Dengan batang Itu siku-siku Fix Lalu tetap Siku-siku disitu Tidak bergerak gitu Nah itu Tentu diburikan oleh ini Jadi perhatikan Sugi tiga ini Ini dari sini Sini satu sisi Sisi yang lain Ini sisi miringnya ini Dari sini ke sini Ya Sehingga kemudian Kita bisa tunjukkan Disitu ya Bahwa Apa namanya Besarnya vektor R1 Dikwadratkan Sekian ini Ya Sepanjang Vektor R1 Posisi benda pertama Dikwadratkan Ya Ditambah dengan L kuadrat Ditambah dengan Ini dikwadratkan Maka sama dengan Sisi miring ya Dengan menggunakan Teorema Pitagoras ya Sisi miringnya apa Sisi miringnya terjalan adalah R2 Dikwadratkan Jadi posisi benda kedua Ya Vektor posisi benda kedua Panjang vektor posisi benda kedua Dikwadratkan Ya Jadi Ini Bagian yang ini Ini mestinya sama dengan Apa namanya X1 kuadrat Ditambah Y1 kuadrat Ditambah Z1 kuadrat Ditambah L kuadrat Itu sama dengan Ini tadi X2 kuadrat Ditambah Y2 kuadrat Ditambah Z2 ya Kuadrat gitu Nah mengingat Apa namanya Jadi ini Constrain yang Yang kedua Yang terakhir ya Jadi ini Pertama Ini kedua Katalah gitu Kemudian ini yang ketiga Kemudian ini yang keempat Ya Oke Ya jadi ada empat Constrain ya disitu Ya ini kalau dirumuskan F1 F2 F3 F4 ya silahkan Digunakan sebagai latihan Tidak sulit ya Saya kira Untuk menyebutkan itu Sehingga Jelas disini ada empat Persamaan constraint ya Jadi dalam ini K Itu sama dengan 4 Sehingga kemudian Dibutuhkan Ini Dibutuhkan Empat derajat kebebasan Sorry Dibutuhkan 2 derajat kebebasan Kenapa? Karena ini Jadi derajat kebebasannya adalah Sama dengan 3N 3 kali 2 Jadi jumlah Benda titiknya 2 Dikurangi dengan Persamaan kosernya 4 Jadi sama dengan 2 Ya Kemudian Bisa ditebak disitu bahwa Apa namanya Ruang konfigurasi Ya Bagi sistem Mekanik semacam ini Berupa silinder gitu Silinder berjari-jari L Bersumbukan Tadi Spipai Tadi Sehingga kemudian Apa namanya Konfigurasi Sistem itu Diketahui Kalau Apa namanya 2 koordinat umum Yang kita gunakan itu Diterapkan Diketahui Jadi disini Dibutuhkan 2 koordinat umum Dibutuhkan 2 Koordinat umum 2 Ko 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 Apa namanya Kalau kita Sudah tahu bahwa Ruang konfigurasi Berupa Apa namanya Silinder Maka kita bisa Mengkonstruksi berbagai macam Sistem koordinat Pada silinder itu Ya Ini sekali lagi Lihat di Apa namanya Kuliah Manifold Diversible Akan lebih jelas disana Tapi biasanya Orang kemudian Menggunakan ini Ya Apa namanya Jarak ini Jarak dari titik ini Jadi titik O itu Ke M1 Ini sebagai Katanya lah Apa namanya Apa enaknya Eta misalnya Ya Eta Eta itu adalah Jarak dari titik O itu Menuju ke M1 Nah kemudian Bisa dipilih Bidang tertentu Ya Bidang tempat Apa namanya Ini berada Lalu kemudian sudut yang dibentuk oleh Ini Ya Dibentuk oleh Apa L itu terhadap Acuan bidang tertentu tadi Ya itu sebagai sudut Teta gitu Ya katalah Teta atau Apa namanya Beta misalnya Ya begitu Jadi kalau misalnya Dilihat dari Apa namanya Sana ya Misalnya juga dari sini Misalnya begitu Ya Maka ini Ya Ini ada Sin M1 itu Ini M1 Ya Lalu kemudian ini Batang itu Batang L itu Ya misalnya ini Apa Acuannya Itu Acuannya Diproyeksikan ini ke Bidang datar Eh bidang Apa Datar yang Vertikal Bidang vertikal Yang memuat Yang memuat Memuat Apa namanya Pipa itu Ya Oke Jadi ini bidang datar Bidang vertikal yang memuat pipa itu Ya Kemudian ini Apa Sudut Yang dimentuk ini Yang dimentuk ini Misalnya Ya Antara ini dan ini Bidang itu Ya Sudut yang bentuk Antara Apa namanya ini Itu terhadap Bidang itu Ya Jadi Ini itu sebagai Beta itu Oke Jadi dalam hal ini Maka Dua koordinat umumnya adalah Eta Koma Beta Ya Nanti kemudian Kita bisa Bicarakan lebih lanjut Ketika kita Berusaha untuk Merumuskan persamaan gerak Untuk sistem mekanik Semacam itu Oke Itu ya Jadi Deraja kebiasannya Berkurang Dari 4 Dari 6 Menjadi 2 Sehingga kemudian Dibutuhkan Dua Sistem Dua koordinat umum Nah Sekali lagi bahwa Ini Hanya pilihan Ya Opsi Jadi Banyak opsi yang lain Yang bisa digunakan Untuk Apa namanya Apa Menyemati Ya Atau memberi koordinat Ya Bagi ruang Konfigurasi Sistem mekanik Seperti itu Oke Saya rasa itu Ya Contoh-contoh Constrain Ya Beserta Contoh konkretnya Ya Saya rasa Meskipun kita belum Apa namanya Merumuskan persamaan gerak Paling tidak nanti Kita sudah tahu Bagaimana Apa namanya Merumuskan ruang Konfigurasi Untuk sistem mekanik Yang ada Atau memiliki Constrain di sana Oke Sampai disini Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ya lleva Udah Sonat Beri Beri Beri